Oh enak banget, enak ya? Udah sampai belepotan, mantap pasti rasanya nih Ini random kan tadinya kan? Ini tempatnya random kan? Ternyata seenak ini, gak gagal Wah kue tiaw, mantap banget ini Halo guys, balik lagi dengan aku, Sari dari Separuh Aku Lumak Nah, hari ini, siang ini aku mau nge-vlog makan baso lagi Tapi aku gak sendiri, aku bareng korep lagi bareng Tete-tete-tete lagi Tete-tete lagi Sari, apakah baik tete? Akhirnya kita ketemu lagi Ih, Tete, kemarin pas korep sama tete aku virusnya bagus Alhamdulillah luar biasa Mantap loh, Tesanti Cuman kita korep waktu itu, tete belum upload ya? Iya ampun, sayangnya materi aku rusak di dalam harddisk Gak bisa diambil, jadi ya hilang materinya Iya, jadi maaf ya Untung kan udah bikin ya kita Tadi kita udah bikin di channelnya Tesanti Nah, kali ini aku mau ngajak tete Diajak kemana nih? Oh, mau ngajak tete makan baso lagi Oke siap, ayo Karena kita identik sama baso ya, Tete Betul Udah deh ini basonya ada disitu Separuh aku lemak bersama separuh aku baso Iya bener-bener Iya, iya 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 Jadah gak pake lama, check it out Yuk, cus Nah ini dia, Tete, basonya Baso gerobakan lagi Ini sih, aku baru ngeliat gerobakannya aja udah langsung Ini pasti enak Ini ada kue tiau lagi ya Rata-rata Bogor tuh selalu ada kue tiau ya? Iya Banyakannya ya? Banyakannya yang gerobak, Tete Kayak yang ada kue tiau Oke, oke, oke Aduh gak sabar nih, langsung pesen aja yuk Wow, ada tetelannya juga Boleh, ini liat dong, Tete Lemaknya gemoy Gemoy banget ya Nih pak, ngeliat lemaknya banyak begini Dari separuh aku lemak Bisa full aku lemak nih? Iya, bisa seluruh aku lemak ini Hehehe Gila selamat menikmati oke Teh, ini basonya sudah jadi ini basonya sudah jadi dan aku gak nyangka porsi sebanyak ini, baso gedenya 2 kayak gini, masa harganya satu porsi cuma 14 ribu 15 ribu 15 ribu aja masya Allah, udah sama tetelan tetelannya, tapi kalau gak pake baso gede harganya cuma 10 ribu Teh jadi bisa milih terus kita sama ya Teh ini pake kue tiaw dan toge mentah nah aku tuh tadi kolem sama Teh santy, pengen cobain racikan Teh santy seperti apa karena Teteh terkenal sama hasem amis hasem lada oke Teh, kita coba kuahnya dulu ini apa, guris ini random kan tadinya kan ini tempatnya random kan ternyata seenak ini gak gagal padahal gak tau ada baso ini tadi selewat doang ini harus ditandain deh tapi baso apa aku juga belum tau Teh nanti kita tanya aja kali ya iya, yaudah ayo kita racik Teh ayo kita racik langsung racik ya aku pengen tes santy dulu biar seru Bismillahirrahmanirrahim kita kasih sambelnya saos eh sambel sahosnya saos kita kasih ini nih, aku ambil oke kita kasih sambelnya langsung guyur aja ya waduh hati-hati Teh mantap mantap terus kasih kecap kecap kasih cuka oke kalau aku tuh biasanya cuman sambel doang nih cuman karena bareng Teh santy aku juga mau samain pengen coba racikan Teh santy seperti apa nah kalau Teh santy itu identik sama cuka ada juga jadi aku pengen tau uh 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 gak asem ya makanya aku kalau datang ke tukang bakso gak ada cukanya suka kesel oh gitu ada ya yang gak ada aku cuka ya ada aku pernah review satu tempat makan bakso baksonya enak banget cuma sayang gak ada cuka harusnya kemana-mana paling gak minimal kalau gak siapin cuka dia siapin jeruk iya kalau orang mah sambel kalau Teteh cuka cuka sama sambel yuk kita aduk yu Teh kita aduk Bismillahirrahmanirrahim tuh diaduk-aduk guys wah kue tiau mantap banget ini Masya Allah iya dari lihat warna dan tekstur baksonya sudah bisa diprediksi kayaknya ini enak ya endul ya endul Bismillah gimana Teh mantep ih mantep ya mantep banget cobain nih lihat bakso aku udah diaduk warnanya bener-bener udah berubah warna dari bening menjadi merah hitaman hmm mantep ya sama kayak Teh Santi tuh warnanya udah sama belum oke deh guys ya seperti biasa sebelum makan berdoa dulu amin mari makan kita coba bakso kecilnya enak enak nih baksonya garim enak bener-bener bakso kerobakan kaki lima tapi enak 卵 enak 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 aku gak nyatakan seenak ini loh dan aku mau ngasih tau Teh ternyata racikan kayak Teh Santi tuh enak banget ya bikin melek bikin melek bikin melek ya seger ya Amis, lada, hasil Si kue TU-nya kenyal banget guys Woh Udah ampe melepotan Mantap sih rasanya nih Luar biasa nikmat Nih aku ya Aku pengen coba bakso gedenya nih penasaran Ini bakso urat ya kayaknya Apakah ada isinya Ayo Bismillahirrahmanirrahim Isinya bener-bener urat ya Bener-bener urat Sampai nempel di gigiku Oh enak banget Uratnya tuh masih crunchy di gigi tuh garing Dan jenis uratnya tuh dia gak yang kotong kecil-kecil loh Kotongannya sedikit gede Jadi masih terasa pada saat digigit ya Endul Enggak agak-agak Enggak agak ya Jadi rekomendasi kue oke ya teh Oke banget Jadi ini salah satu rekomendasi kalian lagi Bakso di Bogor Baru ini Dan uniknya lagi Dia pake tetelan beserta ada tahu ya teh Tadi kita makan bakso juga jarang ada yang tahunya ya teh Tahunya juga gak kopong Gak kopong ada isiannya Dan dia pake tahu goreng ya Tahu goreng Hmm Ada adonan basonnya juga Dalam tahunya Sampai kesalak bu Kesalaknya nikmatnya Tahunya Tadi ada isiannya ya Gak kopong Luar biasa Nikmat banget Tahu goreng Aku mau coba makan lemaknya guys Ini lemaknya tuh Kalo bisa kalian lihat ya Coba apakah memuncah di dalam Apakah memuncah Apakah memuncah Aduh sali-sali lemaknya langsung muncah teh teh Jadi ini si lemaknya tuh jenisnya tuh jando Ini namanya jando Jando Kalo jando itu Kalo kena panas itu Dia gak jadi minyak Tapi jadi begini nih Penyal Penyal Berurut Tapi tetep ada lemak-lemaknya gitu Ini dia jando Kita cobain basho gedenya lagi Tah yang satu lagi Sejenis apakah berbeda Karena disini basho gedenya Ada dua jenis tadi ya Ada dua jenis ya Nih lihat Bismillahirrahmanirrahim Ini berkurat tuh teh Kurat-kuratnya Kelihatan gak? Wah ini basho gedenya enak banget Enak banget ya Jadi Kenyalnya pas Terus Dagingnya Berasa Tapi ada rasa gurih-gurihnya Karena dia dicampur crunchy Begitu digigit tuh ada kayak Minyak-minyaknya gitu ya Deskripsi teh Santi the best Juara banget Udah pengalaman banget makan basho ya teh Wah Eh iya aku Tadi kan ngecobain racikan teh Santi yang di basho Kalau berada teh Santi Mau cobain yang disini? Mau Boleh Boleh Silahkan 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 Lain tau Aduh Aduh maafin teh teh Gak apa-apa Gak apa-apa Pedas Hasem Agak manis juga Inilah Hamis Hasem Lada Wajib cobain Melek Endul Oke deh guys Ini kita masih mau nikmatin ya teh Di bawah pohon Ngebasho Angin sepoi-sepoi Enak Kalian nanti jangan lupa juga ya Lihat collab Aku bareng teh Santi Makan basho yang gak kalah enak Di Bogor Batu Oke deh Hal gitu Setiap terus Bapak ini tuh namanya basho apa sih sebenernya Ini panggilannya Pak Di Lokasinya di Lokasi depan klinik Den Kesah Jalan Martadinata Sebelum jalan layan Sebelum jalan layan ya Bukannya dari jam berapa Dari jam 10 sampai sebelum maghrib Ya kadang-kadang habis jam 4 Kadang-kadang jam 5 Waktu sehari bisa berapa mangkok itu Pak Ya Alhamdulillah sehari itu daging 6 kilo 4 kilo mah habis Habis ya Alhamdulillah Hartanya berapa memang seponsi Ya ada yang 10 ribu Ada yang 15 ribu Ada yang 20 ribu Tergantung sama permintaan aja Tapi disini Andalannya basho urat ya Pak Ya basho urat Basho urat sapi ya Ya Asli daging sapi Ini tuh Bapak Saya baru tau jualan disini Sudah lama tuh gimana Pak Sudah lama Dari tahun 93 Tapi dulunya Didekat ILP itu Terus geliling masuk kemelek perwira ini Keluar pulang gitu aja Akhirnya menetap disini Di sini hampir 2 tahunan Tapi Bapaknya udah jualan basho dari Dari tahun 93 Kalau asli kan dari Pacitan ya Oh dari Pacitan Jadi bukan orang Bogor asli ya Oke deh kalau gitu Terima kasih ya Pak Ya sama-sama ya Oke guys kita udah selesai makannya Udah kenyang banget Enak kita ya Enak banget Random tapi ternyata enak Udah mulai selesain udah gak lumayan ya Tapi si nikmatnya basho tuh di mulut masih ada loh Oh lemok-lemboknya masih nempel Dan ini ternyata namanya Bakso Pak D Depan Klinik Denkesyah Jalan RM Marta Dinata Tuh bisa langsung-langsung datang kesini Cobain Basho nya enak murah ya Ya udah deh kalau gitu makasih yang udah pada nonton Jangan lupa untuk subscribe Like dan komen vlog YouTube aku Separuh Aku Lemak Follow Instagram, TikTok, Facebook fanpage Separuh Aku Lemak Dan jangan lupa juga follow YouTube, Instagram Instagram, TikTok, Santi Denny Udah juara ini Ya udah kalau gitu nanti kita collab lagi Siap ayo dong kita agendakan terus ya Lain kali jangan basho deh yang lain ya Kita yang lain Kalau bisa kapan-kapan kita keluar kata bareng Oh iya bener Kali mobil Tesanti baru loh Yaudah sampai jumpa di vlog selanjutnya Dadah